Intro Masih ingat kisah Nabi ditodong senjata? Nabi lagi di rest area, lagi duduk Cuman waktu itu gak ada yang jual Tahu sumedang ya Lagi duduk nih di rest area Istirahat sebentar lah, perjalanannya cukup macet Ada keren jatuh di kilometer berapa kemarin Istirahat Lagi duduk di rest area Jauh dari para sahabat Biasanya Nabi duduknya tuh diantara para sahabat Kali ini beliau pengen menyendiri Kenapa pengen menyendiri? Mungkin beliau gak enak mau nolak sahabat yang curhat Gak enak mau nolak sahabat yang ajak ngobrol Karena sahabat juga kan kalau dekat Nabi curhat Ngobrol panjang lebar, minta selfie segala macem kan Nah Nabi pengen me time lah Gak pengen diganggu Kalau udah terlanjur bareng dengan mereka Nabi tuh gak enakan banget orangnya Kalau udah Nabi boleh curhat? Enggak Nabi gak mungkin bilang enggak Gak ada kata-kata enggak dalam kamus Nabi tuh Yang ada, oh ya boleh Walaupun beliau udah capek banget Nah akhirnya pengen mengambil me time Gak mau diganggu sendiri Sahabat juga pengertian Oh Nabi lagi pengen sendiri Yaudah menjauh Ternyata itu jadi kesempatan buat orang kafir Musuh yang pengen membunuh Nabi Dia langsung datang Nodong senjatanya Pedangnya di leher Nabi Itu pedang yang sangat tajam Kalau ditarik dikit Udah aja langsung Nabi kegorok Nodong di leher Nabi Tinggal ditarik doang Dia bilang Muhammad Sekarang kamu jauh dari orang-orang yang mengawal kamu Sahabat-sahabat kamu Kalau saya gorok leher kamu nih sekarang nih Siapa yang bisa nolong kamu? Disitu kelihatan tawakal Nabi itu Gambaran tingkat tawakal Nabi itu Bener-bener hakut tawakuli Kayaknya rasa-rasanya gak ada diantara kita Yang bisa tawakal sekeren itu Tapi setidaknya kita bisa Mengambil itu sebagai inspirasi Ternyata tawakal itu menguatkan mental Walaupun gak sekuat Nabi memang Nabi kan di atas rata-rata ya Manusia paling istimewa lah Siapa yang bisa nolongin kamu Muhammad? Nabi dengan tersenyum Melihat ke arah dia Dengan tenang mengatakan Allah Saking mantepnya kata-kata Nabi Sampai bikin orang itu gemetar Jatuh tuh pedangnya Kita belum bisa kayak gitu Ketika dia Kita datangin Pak saya mau melamar anak bapak Kamu ngasih makan apa Buat anak saya Allah yang ngasih makan Astagfirullahaladzim Iya 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 terima Gak bisa Langsung gemetar tuh orang Mertua langsung gak bisa berdiri Mana bisa kita naklukin mertua Dengan kata-kata kayak gitu kan Kemarin aja saya Eh tadi pagi saya disuruh Minta sharing di Mabes TNI aja Saya yang gemetar Biasanya kan enjoy gitu Secara mah santai Dan cari-cari bahan ngebully Mau ngebully TNI Bayangin Di depan general-general Bintang dua Bintang tiga Ini mau ngebully Apa ini Saya kan mati Mati langkah Kalau gak ngebully ya Jadi bingung mau kayak gimana Udah aja Apa kaku Gak jelas gitu Salting Pokoknya sampai mereka juga Ini ceramah Atau lagi Apa curhat ya Gak jelas gitu Artinya Kita tuh gak punya mental Kayak Nabi tuh Menghadapi makhluk aja Kadang-kadang Nabi menghadapi orang yang satu-satunya Paling memusuhi beliau Udah siap pengen menggalak kepala beliau Coba Imajinasikan deh adegan itu Karena kalau cuma baca teks sejarah Gak akan dapat apa-apa Oh gitu doang Padahal kita juga gak bisa kayak gitu kan Bisa gak kita ketika Lewat satu jalan Terus digonggong sama Guguk misalnya Terus kita Santai Kamu dan saya sama-sama hamba Allah Bisa gak kayak gitu Sehingga dia langsung melipir Oh iya Sorry Salah ngegonggong Ngegonggong ustad ya Gak gitu kan Tetap aja kaget Walaupun gak takut Mungkin kaget pasti Dengan suaranya Nyentengnya baru sekali Dia bersuara langsung Oh Udah gitu Jaim-jaim melihat orang Ada yang melihat Gak saya kaget gitu kan ya Tapi Nabi Gak sama-sama kayak gitu Dia todong Dan orangnya itu preman Bayangin Tatauan Preman Yang udah biasa bunuh orang Bunuh orang buat dia itu kayak Apa Hobi Kayak kita ngobi gitu Aduh hari ini belum bunuh orang Gitu Jadi sakit kepala Kalau belum bunuh orang Orang kayak gitu tuh Nodong Nabi Pakai senjata yang Udah tajamnya luar biasa Ditarik sedikit Langsung udah Nabi bisa kegorok Nabi menjawab dengan tenang Allah yang nolong saya Dia gemetar Jatuh pedangnya Diambil balik Ditodongin balik sama Nabi Sekarang kalau saya Pengen bunuh kamu Siapa yang nolong kamu Kata dia Engkau wahai Muhammad Nabi tersenyum Diambil pedangnya Dikasih lagi kepada dia Nabi gak takut Dibalikin lagi Kayak tadi gak Dikasih lagi sama Nabi Nabi itu orangnya bisa Menaklukkan hati orang Seketika tuh Ketemu langsung Diberubah hatinya Kalau hatinya baik Satu-satunya yang gak bisa Ditaklukkan itu Kalau hatinya emang Diisi dengan kesombongan Karena itu Sudah ditaklukkan oleh Setan Kalau hatinya bersih Baik Nabi bisa Membujuk hati orang Itu keahlian Nabi S.A.W Akhirnya dia Dapat lagi pedangnya Disarungkan Dia jadi malah duduk Ditarbiah sama Nabi Jadi curhat Saya tuh galau berat Ya Rasulullah Eh tadi Gini sekarang jadi curhat Jadi baper Gimana nih Rasul Saya mending saya Putusin aja gitu Rasul Malah cerita Tentang masalah pribadi Nabi kasih Solusi Nabi Tepuk-tepuk Punggungnya Kalau udah sabar ya Jangan terlalu baper Kan ada Allah Saya boleh izin pulang ke negeri saya Rasulullah Buat apa Saya pengen ngasih tau ke orang-orang Supaya masuk Islam Agama Islam itu luar biasa Dia pulang ke kampungnya Dia ceritakan kepada orang lain Tentang pengalaman dia ketemu Nabi Akhirnya berbondong-bondong Orang masuk Islam Kenapa Nabi bisa woles Kayak gitu Gak panik Pernah juga di kota Madinah Suatu malam Ada kedengaran suara Dari tengah padang pasir Itu suara paling aneh Kita gak bisa meniru Yang jelas ilustrasinya Suara itu bisa bikin orang kayak Umar Ketakutan Bayangin Suara yang bisa bikin orang kayak Umar Kan kita tau keberanian Umar Setan aja takut semua Umar kan Tapi Umar kali ini takut dengan suara itu Coba Umar lewat jalan Misalnya nih depan Depan pusdai lewat Udah setel Setan gak bakalan lewat Langsung di dalam google Setan itu merah Eh jangan ambil jalan itu Kenapa udah merah Lewatin sama Umar Jadi udah forbidden buat setan Tapi Umar Pada malam itu Ketika mendengar suara Di tengah padang pasir Ketakutan Sehingga ketika Semua penduduk Madinah Mendengar suara yang Luar biasa Seperti suara makhluk Yang lagi marah-marah nih Suara setan Kalau menurut ulama Walaupun Nabi gak nyebut kayak gitu Suara setan yang lagi Ngamuk-ngamuk Bayangin Orang aja ngamuk kan Keliatan ya Apalagi setan ngamuk Bayangin Setan ngamuk Bukan jin Setan Arti setan tuh Jin yang paling Premanya jin lah Itu jagernya Jin ngamuk Di obrak-abrik semuanya Lagi ngamuk nih Setan suaranya luar biasa Kayak yang Pernah sempat viral di Youtube ya Gak tau itu suara apa Di dalam perut bumi Terdengar di beberapa penjuru dunia Entah benar Entah editan Saya gak ngerti lah Yang jelas suara kayak gitu tuh Pernah terdengar di zaman Nabi Dan lebih ngeri lah gitu Ada yang ngamuk Luar biasa Terus para sahabat Berkumpul di masjid Nabawi Bayangin Sahabat malam-malam itu Keluar dari rumah mereka Pengen cari tau suara apa Tapi gak ada yang berani keluar sendiri Akhirnya ngumpul di depan masjid Udah ngumpul di depan masjid Mereka cari Nabi Kan rumah Nabi di sebelah masjid Rasulullah mana Rasulullah mana Umar Terus Sekelas Sa'ad bin Abi Wakos Abu Ubaidah bin Jarrah Yang udah gak takut mati sama sekali Orang-orang yang pun berani lah Tapi ngumpulnya Di depan masjid Karena gak berani keluar sendiri Ketengah padang pasir Gara-gara saking seremnya tuh suara Udah ngumpul Cari-cari Nabi Tiba-tiba mereka ngeliat Sosok seorang laki-laki Datang dari tengah kegelapan padang pasir Dia pegang pedang Di atas pundaknya Gak pake baju Cuma pake celana Badannya bagus Kalau kita gak pake baju Malu-maluin ya Nabi gak pake baju Keren lah Gak pake baju Cuma pake celana Badannya bagus Terus pake pedang gitu kan Bener-bener kayak Cerita gladiator Atau siapalah Hollywood-Hollywood gitu kan Naik kuda tuh Gagah sendiri Dari tengah Kegelapan padang pasir Sendiri datang Dari kejauhan ditanya Siapa-siapa Ternyata Rasulullah Jadi kalau ada yang Menganggap Nabi pengecut Banyak bukti Nabi itu berani Cuman gak sok Sosok jagoan Nabi Teng Gak konyol Nabi kalau misalnya Berstrategi dalam perang Nabi ada istilah Da'wah sembunyi-sembunyi Bukan karena Nabi takut Pada orang Quraish Karena kalau Nabi Da'wahnya belak-belakan Gak pake strategi Terus beliau Dibantu oleh Allah Dengan mujizat Maka kita gak bisa Niru strategi da'wah Nabi Soalnya kita gak punya mujizat Nabi mencontohkan Yang paling mudah ditiru Bukan yang paling mudah Untuk beliau Kalau mau Nabi bisa berda'wah itu Gak butuh Abu Bakar Gak butuh Khadijah Sendiri aja Kalau ada Abu Jahal Nantang beliau Beliau tinggal bilang Ya Allah Hancurkan nih orang Langsung mati itu Mendadak Mudah banget buat Nabi Toh bulan aja Dibelah sama Nabi Dengan saya izin Allah Kan ketika ditantang Muhammad Kalau kamu emang Nabi Coba lo belah tuh bulan Kalau saya bisa membelah bulan Apakah kalian beriman Ya Kita lihat aja nanti Posting dulu pokoknya Akhirnya Nabi Bismillah ya Allah Akbam Kebelah bulan Bener-bener Kebelah dua Mereka bilang Muhammad telah menyihir Mata kita Kata Nabi Muhammad Kalau kalian merasa Mata kalian yang tersihir Ini hanya halusinasi Coba kita tanya Kepada musafir Yang sebentar lagi datang Dari tengah padang pasir Apakah mereka melihat Malam ini bulan terbelah Kan gak mungkin Saya menyihir orang yang jauh Ternyata Datanglah musafir Dari tengah padang pasir Lewat kota Mekah Karena Mekah ini Salah satu transit juga Orang-orang langsung berkumpul Nanya Apakah kalian melihat Kejanggalan di langit Malam ini Ya Kejanggalan apa Bulan terbelah Ternyata Muhammad itu Adalah lord of the ring Bapaknya para penyihir Bukan kita doang yang disihir Musafir juga disihir Tetap gak beriman Nabi itu Kalau mau ngandelin Mujizat Bisa banget Tapi kita kan gak bisa niru Makanya Nabi mencontohkan Yang paling ringan Dakwah itu Semunyi-sembunyi dulu Jangan terlalu vulgar Supaya apa Supaya umatnya gak celaka Dengan mengambil Langkah-langkah yang sembrono Nabi itu paling pemberani Cuman gak pamer Ueh Kalian semuanya apa-apaan Gue apa yang pemerani Enggak Enggak pernah Nabi gitu Umar Ali Ketika ada yang nantang Kau muslimin Padahal Nabi itu Kalau mau duel sama dia Bisa banget Tapi kan Buat apa yang kayak gitu-gitu Kan ada tuh Amru bin siapa Yang orang kafir tuh Jagoan berpedang Dalam perang hadak Nantang Halmin Mubariz Ada enggak cowok-cowok Pemberani disini Yang mau duel sama saya Diem semuanya Bayangin Umar diem Umar takut enggak Tapi emang orang itu terkenal sih Ini yang lagi nantang ini terkenal Umar Aduh Amru eh Kan agak mikir nih Ternyata siapa yang berdiri Ali Ali masih muda Umur 20-an tahun lah Ya Rasulullah Izinkan saya Nabi itu kalau mau Ali Emang lo doang yang berani Gue juga berani sebetulnya Enggak Nabi emang enggak kayak gitu Orangnya tawa tuh Ali jangan Aku enggak tega Kalau terjadi apa-apa Sama kamu Akhirnya Ali dulu Bener-bener Enggak ada laki-laki Di antara kalian Kata Amrudya Manas-manasin tuh Ya Rasulullah Mereka ngehina kita Ya Rasulullah Postingannya tuh Enggak enak banget Ya Rasulullah Izinkan saya Ya Rasulullah Untuk Report tuh Biar di Blog sama Instagram Kata Rasul Jangan Ali Nanti kamu Ada apa-apa lagi Sama kamu Saya kan Enggak tega Sayang banget Sama kamu Ali Duduk lagi Ali itu sebetulnya Udah gergetan Rasul kok gak izinin sih Saya bisa tuh Ngalahin tuh orang Rasul gak percaya banget sih Sama saya Gitu-gitu Sampai tiga kali Wah bener-bener Kalian ini Enggak ada yang Keren satupun Enggak ada cowok Sama sekali diantara kalian Saya kecewa nih Datang kesini Capek-capek Enggak ada yang berani duel Kata Amrud Akhirnya Ali Ya Rasulullah Izinkan saya Demi Allah Biar Allah yang akan Menunjukkan kebesarannya Akhirnya Nabi Diam Membolehkan Ali berangkat Wah langsung Kata Ali Ya Amru Saya mengajak kamu Kepada Islam Secara baik-baik Kata Amru Gak ada urusan saya Dengan agama itu Kalau gitu Saya ngajak kamu berduel Kata Amru Saya gak tega Membunuh kamu Wahai Ali Kata Ali Tapi saya tega Membunuh kamu Coba Ali Terkenalkan Jagoannya Rasulullah Akhirnya taruh Wah Tahu sendiri Kekuatan pedang Zulfikatnya Ali Terkenal lah Legend banget lah Pokoknya tuh Ali tuh bisa dibilang Salah satu petarung Legend dalam Islam Ali dengan Zulfikatnya Akhirnya tuh Orang terkapan Penggal sama Ali Dan mati dalam Peperangan itu Hal yang wajar Jadi gak ada urusan Hamnya mana tuh Hak asasi manusia Ini perang Kecuali perangnya Di dalam kota Baru ngomongin ham Karena Islam tuh Sangat memperhatikan ham Kalau perangnya di dalam kota Gak boleh nebang pohon Gak boleh bunuh perempuan Gak boleh menyakiti anak kecil Gak boleh menyakiti orang tua Gak boleh menyakiti orang yang sudah melepaskan senjatanya Itu etika perang dalam Islam kan Tapi kalau di medan perang Ya wajar Laki-laki sama laki-laki Wajar banget itu mah Sama-sama cowok Sama-sama militer Sama-sama megang senjata Wajar banget Jadi artinya Rasulullah tuh sangat pemberani Tiba-tiba Nabi datang Bawa pedang Di atas bundaknya Terus megang kuda Datang gagah banget Orang-orang pas dari jauh Siapa-siapa-siapa Kok pemberani banget Ternyata Rasulullah Begitu Nabi datang Tenang semuanya Nabi tuh kayak ayah buat sahabat Nabi turun dari kudanya Di ikat kudanya di kandang kuda Di garasi rumah beliau Udah selesai markirin kuda Nabi datang ke sahabat Ya udah ya Udah bubar ya Udah selesai Kata sahabat Nabi ada apa sih di luar Tadi kedengaran suaranya serem banget Nabi udah beres Nabi gak cerita Saking Nabi bijak Kan kalau kita mah habis kayak gitu Kan ceritanya panjang tuh ya Wah gue tadi habis tarung loh sama dia Kan gitu ya Gak bijak banget kita mah Kalau Nabi bijak Udah-udah beres Gak Gue habis tarung Wah babak belur lah Pokoknya dia udah gak Patah kaki, patah tangan Tadinya tuh dia gaya-gaya nantang gue Gak tau siapa Muhammad Gitu-gitu kan Ini anaknya Abdullah Cucunya Ismail Seorang sniper Ismail kan terkenal sniper ya Mata Ismail itu Turun kepada Nabi Muhammad Mata yang tajam Salah satu keistimewaan Nabi itu Matanya tajam Sehingga beliau itu Gak pernah meleset dari memanah Cuman kenapa gak terkenal Karena Nabi gak suka memanah Seseorang yang tidak layak Nakitama Cuman memanah Calon juga gak kena-kena kan ya Gagal lagi Gagal lagi Insya Allah nanti saya sharing Cara memanah Nabi itu Jagoan memanah Seorang jago main berpedang Lomba berkuda Pernah beberapa hari Waktu Nabi masih ABG nih Belum jadi Nabi Sering lomba berkuda kan Sama Hamzah Nabi sering menang Jadi jago kuda Jago manah Manah sambil berkuda Itu udah biasa Buat Nabi Ah cemen lah itu mas Kecil sepele Kayak kita ngemil doang itu mas Gak ada apa-apanya buat Nabi Tapi apakah Nabi pamer Gak Udah beres Gak ada yang Nabi cerita Wah tadi gua berantem tuh Sengit banget Sampai 10 ronde loh Gak ada cerita kayak gitu Ini menunjukkan bahwa Keberanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan hanya karena beliau Punya fisik yang ideal Tapi karena punya iman yang ideal Bilal berubah itu Fisiknya gak ideal Bukan masalah warna kulit Tapi dia lemah Karena warna kulit itu sekarang Bukan lagi ukuran Keren gak keren Malah sekarang makin doff Itu kan makin Gimana gitu ya Makin doff katanya makin Apa istilahnya Ya Gak enak nyebutnya dalam mesin Nah Bilal itu Mungkin dia Orang yang kulit hitam Tapi Bukan itu masalah Bilal Fisiknya lemah Pernah tarung sama Wahsi Sama-sama dari Budak Habasya Itu gak perlu Satu ronde Setengah ronde juga Selesai Sekali dorong Bilal jatuh Langsung gak berdaya Saking lemahnya Bilal Terkenal fisik Bilal itu Lemah Ada yang lebih lemah Daripada Bilal Siapa Abdullah Ibn Masud Sampai dijuluki Kaki Burung belibis Saking kaki Abdullah Ibn Masud itu Kecil banget Sehingga Di Apa Ditendang sedikit Langsung jatuh Gak ada kuda-kudanya Ibn Masud Tapi kenapa Ibn Masud ini bisa Membunuh Abu Jahal Dalam Perang Badar Kenapa Bilal bisa bertahan Seperti Gunung Uhud Ketika disiksa Berbulan-bulan lamanya Padahal fisiknya lemah Sampai orang-orang Kafir kuras Juga heran Sekarang siapa Yang kuat Dulu kita pikir Wah si itu kuat Dulu kita pikir Umayyah bin Khalaf Kuat Tapi ternyata Bilal lebih kuat Dari mereka semuanya Ketika sudah Beriman Lalu ketika mereka Bertanya kepada Bilal Ya Bilal Setan apa yang Merasuki kamu Tiba-tiba kamu jadi Orang yang tangguh Ketika Bilal Iman Bukan setan Iman yang masuk Dalam hati saya Dan itu meneguhkan Seseorang Wasabit Akda mana Dari sabat Makanya teman-teman Kalau kita mau Gak gampang panik Mau woles Mau survive Mau tough Menghadapi masalah Mau terisi Jiwa kita Sehingga kita selalu Punya Hope Punya harapan Dan tidak pernah Berputus asa Isilah hati Kita dengan iman Kepada Allah Gimana mengisi hati Kita dengan iman Belajar Belajar yakin Sama Allah